PEMBICARA 1 Pembelaku merupakan warga kawasan Tambak Lorok, Semarang. Polisi masih memburu tiga tersangka lain yang diduga sudah kabur keluar kota. Dari hasil penyelidikan, aksi penyerangan dikacu saling pandang antara sebesar pelaku dengan pengunjung karaoke. Sementara itu, tangis di lapangan kota geng motor ini pecah saat dipertemukan dengan orang tua mereka di Polsek Panaman Kabupaten Tangerang Banten pada Raku Siang. Beberapa orang tua pun sempat histeris sambil memeluk anaknya. Mereka tidak menyangka anaknya menjadi bagian dari geng motor. Dari delapan anggota geng motor, tiga di antaranya merupakan anak di bawah ini. Raku Sekpanongan mengatakan delapan anggota geng motor ini ditangkap pada 22 Januari lalu saat polisi berpatroli untuk pengamanan inlet. Selain mengamankan lima unit sepeda motor, polisi juga menyita delapan senjata tajam dengan berbagai jenis dan ukuran, serta dua stik golf yang di bawah kelompok motor ini. Terima kasih telah menonton!